Teach for Indonesia Student Community atau TFISC lakukan serah terima jabatan periode 2022 kepada kepengurusan periode 2023. Serah terima jabatan ini diselenggarakan pada 11 Maret 2023 di Kampus Birus et Alam Sutra. Serah terima jabatan ini menandakan penugasan baru pada periode berikutnya. Ketua Umum TFISC 2022 Adelia Theodora menjelaskan pencapaian TFISC selama ia menjabat. Adelia juga memberi pesan kepada ketua baru TFISC untuk tetap menjaga kekompakan dalam organisasi. Itu adalah TFISC itu tahun aku menjabat dia meraih Best Student Organization di kategori Religion dan Community Service. Dan sisa lainnya itu mungkin ini bisa dianggap sebagai suatu achievement karena TFISC itu sekarang lebih bervariasi programnya. Dan selama kepengurusan tahun ini itu kita udah hampir 30-35 program kerja yang berhasil jalan di tahun kepengurusan ini. Mindset sendiri karena kalian kerjasama bareng banyak orang banget dan kalian harus be able untuk mencari titik tengah atau benang merahnya supaya semua itu bisa dapet win-win solutionnya. Terus ya jangan terlalu ke bawah stress sendiri karena kalian itu belajar bareng-bareng, kalian itu ya team lah pokoknya. Jadi jangan pernah merasa sendiri karena kita semua di sini itu gak ada yang langsung bisa. Jadi semuanya itu ya step by step lah gitu. Pasti nanti jadi OKA yang lebih bagus lagi gitu. Sementara itu Ketua Umum TFISC 2023 Yong Dilika menjelaskan jika kedepannya program kerja yang telah diinisiasi dapat berjalan dengan baik. Yong juga akan memiliki ketegasan dalam menjadi Ketua TFISC periode kali ini. Belumnya mereka tuh bisa dibilang tegas gitu sih. Karena mungkin kalau yang kita tahu TFISC itu kan fokusnya di bidang sosial. Mungkin dari luar kelihatannya bahwa oh di TFISC itu orang yang pada baik-baik. Emang sih pada baik-baik. Mungkin orang juga ada yang ngira kalau kita tuh kurang tegas gitu. Tapi pada kenyataannya yang aku lihat sebagai aktivis ngelihat kepengurusan sebelumnya. Kakak-kakaknya tuh pada tegas semua tapi tetap ngelihatin gimana cara mereka tuh apa ya kayak humble ke kita sebagai aktivis. Tapi bikin kita tuh ngerasa oh aku masuk di organisasi aku harus aktif. Aku harus bisa berpartisipasi di setiap kegiatannya. Gitu sih deh.